yuk berjuang bersama kami salurkan infak donasi terbaik anda ke nomor rekening berikut ini kembali kita bertemu pada program nanya ustad di payageli mengaji alhamdulillah dengan izin Allah sedikit demi sedikit pertanyaan kita sudah kita jawab ya pertanyaan yang anda berikan kepada kita dengan Allah mudahkan untuk menjawabnya kemudian insyaallah pada kali ini pertanyaan sudah masuk kembali dari hamba Allah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya insyaallah buat ayat dia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman beliau membahakan ayat di dalam surat al-imran ayat 3 ayat 3 ayat 3 5 kata Allah subhanahu wa ta'ala izqalatim ra'atum ra'ana rabbi inni nazartula kama fi batni muharrara fatakabbal minni inna ka'antas samyun alim artinya ya Tuhanku sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada di janin dalam kandunganku ini kelak menjadi hamba yang mengabdikan kepadamu maka terimalah nazarku itu dariku sungguh engkau lah yang maha mendengar maha mengetahui pertanyaannya bagaimana hukum mengucapkan nazar seperti ucapan istri imran di atas untuk anak yang masih di dalam kandungan dan apakah konsekuensi dari nazar tersebut ustad insyaallah jazakullah khairan wa barakullah fiq wa fiq barakullah ya hukum nazar sekarang kita belum bicara tentang masalah hukum nazar nazar hukum asalnya kata para ulama itu makruh kenapa dimakruhkan di dalam syariat karena yang namanya nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil orang yang pelit nabi s.a.w.a.w.m. mengatakan di dalam hadis sabtullah bin umar innahu la yustakhraju illa min bakhil nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil contoh nih kalau saya lulus PNS saya akan bagi-bagi seribu nasib kota kalau lulus tapi gak lulus-lulus apalagi kalau masa-masa pilkada, kan banyak tuh orang yang nazar kalau saya diterima menjadi kepala daerah ini saya akan bangun masjid udah jadi gak terbangun juga masjidnya jadi memang nazar ini keluar dari orang yang bakhil tetapi kalau memang nazar tadi ini nazar yang bersifat taat kepada Allah SWT bersifat nazar yang mutlak jadi kan nazar itu ada dua nazar mutlak, nazar muallat nazar yang mutlak tanpa harus ada sebabnya gak ada sebab ya, tanpa harus mengkaitkan ini dan itu tanpa harus ada sebab nah itu kalau lah memang nazar tadi itu taat ibadah isinya maka ini merupakan pahala yang besar karena Allah SWT memuji kepada orang-orang yang menunaikan nazaran mereka Mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar Umar bin Khattab pernah bernazar dihadapan Nabi SAW Ya Rasulullah dia hulu aku sebelum masuk Islam aku bernazar ingin ikhtikaf di masjid haram satu malam Nabi SAW mengatakan tunaikanlah nazarmu di dalam hadis Aisyah Nabi SAW mengatakan man nazar ayyuti Allah falyuti'ahu barang siapa yang bernazar karena ingin mentaati Allah maka tunaikanlah nazarnya wa man nazar ayyya'asyahu barang siapa yang bernazar karena bermaksir kepada Allah jangan maka dia kena kahfarah yamin kahfarah sumpah contoh nazar yang maksir gimana kalau saya sembuh saya akan ke negeri ini mau ngapain mau main judi saya disitu ini nazar maksir ini gak boleh kalau saya ini jadi kepala ini saya akan berikan kalian minum khamar ini nazar maksir gak boleh maka konsekuensinya apa Ustadz kalau lah terjadi nazar seperti ini ya konsekuensinya harus ditunaikanlah kalau Anda mengucapkan anak yang ada di janin ini akan menjadi hamba Allah ya tunaikan tapi kalau gak mau ditunaikan konsekuensinya Anda kena arah kayaknya para sumpah ya memberikan makan 10 orang ya tuh dari perbahasaan nazar yang mana sebenarnya nazar ini hukum asalnya tidak disenangi tidak islam karena dia tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil ini gak bakhil dia kalau mau bersedekah sedekah aja ya kalau dia mau memberi impak impak aja kalau dia akan memberikan paket miskin dia akan kasih tanpa harus mengeluarkan embel-embel taib wallahu'ala bish-sawab nyatat nanya ustad Anda punya pertanyaan tentang agama hukum dan ilmu yuk ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini jazakum wa hayran jazakum Terima kasih.